Kalau boleh tahu, Om Chat-nya berapa per bulan? Yang paling banyak ditanyakan anak-anak muda seumuran Mas Taukut, nih memang duitnya berapa nih? Halo semuanya, saya Arief Susanto, saya founder sekali di CEO dari Duz Duk Duk. Kita concern untuk mengeksplorasi material kardus sebagai produk furniture, produk home dekorasi, sampai dekorasi event, semuanya terbuat dari material kardus. Opsetnya dari mulai puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Siapa nih yang mau tanya duluan di session kali ini? Saya, Mas. Oke, kalau gitu kita akan pindah ke room sebelah ya. Kenapa sih awal mulanya menggunakan bahan dasar kardus gitu? Ada desainer-desainer yang menciptakan produk yang visi-misinya adalah ramah lingkungan, tapi mereka malah justru menggunakan produknya itu produk kayu, produk styrofo mungkin, atau mungkin produk yang lainnya. Nah justru malah saya berpikir, ini harus dikembangkan lagi satu material yang lebih ramah lingkungan. Nah ketemulah si material kardus itu, yang ternyata material kardus juga sangat bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk gitu. Kalau boleh tahu, omzetnya berapa per bulan? Yang paling banyak ditanyakan anak-anak muda seumuran Mas Tawuk, nih memang duitnya berapa nih? Nah kalau dari kardus sendiri, sebenarnya dari duit-duit kita sangat progresif lah ya, dari 2013 sampai 2020 ini. Dari yang dulu mungkin ya 10 juta, 20 juta, sekarang sudah mulai lebih dari itu, bahkan sampai ratusan juta juga gitu. Gimana Mas bisa menempat tip unik ini? Jadi ide unik atau ide kreatif dalam mengidekan sebuah bisnis kita, itu sebenarnya tidak luput dari rasa kepekaan kita gitu kan ya. Jadi kalau saya mungkin memulainya dari kompetensi saya di bidang desain, kemudian yang kedua kompetensinya adalah atau profesinya sebagai seorang entrepreneur gitu kan ya. Jadi ada dua kata yang mewakili, desain dan entrepreneur. Kalau desain itu adalah kepekaan kita ketika kita membuat produk, apakah itu sesuai dengan harapan banyak orang, sesuai dengan pemuli kita gitu kan ya. Kemudian kalau entrepreneur adalah bagaimana kita bisa menemukan market yang sesuai, yang pada akhirnya kita bisa membuat sebuah produk yang sesuai dengan bisnis, yang sesuai dengan kompetensi kita itu, dengan kita melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita gitu. Salah satunya ya ketika kita menemukan bisnis di sidus duduk ini gitu kan. Makanya namanya pertama kali kardus untuk duduk. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kita melihat potensi nih. Material apa nih ya yang ada di rumah? Itu kan sekitar banget ya. Hampir semua orang di Indonesia di rumah punya material kardus gitu kan. Itu masalah kreativitasnya ya. Nah sekarang saya mau bertanya tentang internalnya nih. Karena dalam membuat usaha itu, sebagai orang awam ya, itu banyak yang gak istilahin atau empat gitu. Sampai akhirnya yang satu niat, yang satu lagi gak niat, yang satu nyikut-nyikut aja gitu. Nah itu gimana? Banyak pengalaman-pengalaman pebisnis-pebisnis yang sebelum-sebelumnya juga mengatakan bahwa salah satu kegagalan dalam berbisnis adalah tidak adanya kesesuaian dengan pasangan di bisnis atau partner bisnisnya gitu kan. Ya itu sudah jadi cerita lama banget gitu kan ya. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita bagaimana bisa mengalokasikan atau memfokuskan setiap orang yang ada di tim kita itu sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Itu menurut saya penting banget. Karena kalau kita semuanya sama, semuanya sama rata gitu ya, bidangnya mungkin sama, terus kemudian visi-misinya sama juga, atau mungkin keahliannya juga sama, itu pasti lama-kelamaan juga akan gesrek juga gitu kan ya. Walaupun visi-misinya awalnya juga sama gitu. Tapi karena semua pandangannya sama aja ya, ya akhirnya ada yang jadi ikut-ikutan aja kayak gitu kan ya. Akhirnya satunya merasa bahwa kok saya kerja sendiri ya, saya kok mikir sendiri kayak gitu. Nah jadi dalam memilih tim atau dalam kita meng-hire tim-tim kita, bagaimana kita bisa memposisikan mereka sesuai dengan bidang-bidang mereka. Kita memutuskan untuk jadi seorang entrepreneur itu kan pasti butuh persetujuan gitu dari orang tua, entah dari ibu, dari bapak gitu. Itu gimana sih kak? Biar kita dapat restu lah gitu kan. karena kebanyakan orang tua itu kebanyakan pengennya kita jadi PNS, PNS kayak gitu-gitu. Biar kita bisa dapat izin lah gitu. Kalau saya dulu memang pada waktu memulai bisnis itu kan masih kuliah ya. Jadi pada waktu kuliah pun sejujurnya saya tidak meminta restu malahan di tahun 2013 itu. Jadi saya kerjain aja dulu gitu kan ya. Tapi justru sebenarnya pun orang tua pasti berharap bahwa setelah kuliah ya harapannya jadi pegawai juga di salah satu perusahaan besar gitu. Hampir sama sih, saya juga gitu. Padahal orang tua saya juga pemusaha padahal gitu kan ya. Yang jadi kesimpulan adalah proses dari 2013 sampai saya wisuda, pertama kali berdirinya dus-duduk sampai saya wisuda adalah proses dimana saya benar-benar harus membuktikan bahwa dengan berbisnis, saya banyak hal bermanfaat yang bisa saya dapatkan. Misal gitu ya, dari jualan kita, kita jadi berkurang minta uang sakunya gitu kan. Itu juga jadi orang tua jadi percaya nih bahwa oh iya ya, berbisnis-bisnisnya anak saya ini emang benar-benar bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan, dan bisa memberikan kehidupan juga. Kalau misalnya soal mental gitu kak, soalnya saya kan punya pengalaman gitu kak ya, beberapa kali pitching gitu, pitching soal startup, ya ide kamu ini nggak pantas, atau mereka kayak senyum-senyum menyakitkan gitu kak. Itu gimana kak biar kita, biar nggak goyah lah gitu sama perkataan-perkataan mereka itu. Gitu gimana kak? Nah itu sama banget lah. Apalagi bisnis saya, bisnis kardus. Ini beneran kamu jualan kardus gitu kan. Bahkan orang yang kadang-kadang kita kalau lagi pameran, asal kita mungkin ketemu orang, orang aja ngeliatnya itu udah. Ini beneran kursinya dari kardus, ini beneran dekorasinya dari kardus. Ini dijual gitu kan. Habis itu pertanyaannya, iya bertanya gitu, ini dijual beneran, harganya berapa tau? Harganya mereka makin heboh sendiri. Makin heboh. Wah ini harusnya ya saya beli kursi yang dari plastik ya, itu lebih kempat lah, lebih mahal lah, lebih apa lah gitu lah ya, lebih dari segala-galanya lah, mikirannya seperti itu. Tapi justru malah, justru hal-hal semacam itu yang menjadi tantangan kita untuk terus berkreasi gitu. Memang jadi seorang entrepreneur itu nggak cuma sekedar membuktikan untuk di lingkungan sekitar kita, kayak di keluarga gitu, nggak cuma itu aja, tapi kebanyak orang, termasuk ke pembeli-pembeli kita, termasuk ke orang-orang yang berkomentar dengan kita gitu. Dan salah satunya adalah, jangan sering-sering dengerin orang-orang yang seperti itu. Bener banget ya kak, bener banget. Kalau kita nanti keseringan untuk mendengarkan kata-kata yang membuat kita sedih, wah kita nanti nggak berkembang-berkembang mas gitu. Bikin pusing nggak ya? Iya, bener-beneran. Jadi, sebenarnya apa yang saya kerjakan dari tahun 2013 sampai 2020 ini, dalam membangun disuduk itu, ada empat kata yang mewakili, yang biasa saya ucapkan juga, yaitu Start Small, Think Big, Action Now, and Make an Impact. Karena disuduk itu dimulai dari Start Small, langkah yang kecil, tidak menunggu setelah kuliah, kemudian Think Big adalah goal, cita-cita kita itu besar, bisa bermanfaat bagi banyak orang dan sebagainya. Kemudian Action-nya, Action Now, tidak menunggu setelah kuliah, saya baru berbisnis, tapi ya langsung sikat aja anak muda. Yang terakhir adalah Make an Impact, bagaimana kita bisa berharap bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang.